Israel telah mengumumkan untuk melakukan perang terbuka dengan Hezbollah di selatan Lebanon. Ketika bentrokan antara Israel dan gerakan Hezbollah di Lebanon semakin intensif, Foreign Policy melaporkan mengutip seorang diplomat Israel, bahwa Israel akan menghadapi ancaman strategis jika terjadi perang habis-habisan. Hezbollah melancarkan serangan roket paling signifikan ke Israel pekan lalu sebagai pembalasan atas serangan udara Israel yang menewaskan seorang komandan senior Hezbollah. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik dapat meningkat dengan cepat. Sejak 8 Oktober, Hezbollah telah meluncurkan ribuan roket, rudal anti-tank, dan drone ke Israel. Sementara Angkatan Udara Israel membalasnya dengan ratusan serangan udara di Lebanon Selatan. Menurut Foreign Policy, sekitar 140 ribu orang telah mengungsi dari rumah mereka di kedua sisi perbatasan. Meskipun ada seruan dari Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya untuk melakukan deeskalasi, Menteri Luar Negeri Israel Israel Kats mengatakan pada selasa bahwa negaranya akan berperang dengan Lebanon dengan menegaskan bahwa dalam perang total itu Hezbollah akan dihancurkan dan Lebanon akan terkena dampak paling parah. Namun demikian, Israel juga akan menderita kerugian yang signifikan jika perang habis-habisan melawan Hezbollah. Foreign Policy menyebutkan laporan yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Internasional dan Strategis yang memperkirakan bahwa Hezbollah adalah musuh yang jauh lebih tangguh bagi Israel dibandingkan Hamas. Berbicara dengan FP, Michael Oren, yang menjabat sebagai Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama, mengatakan Hamas merupakan ancaman taktis terhadap negara Israel. Sementara Hezbollah adalah ancaman strategis bagi negara Israel. Hezbollah, menurut laporan tersebut, diperkirakan memiliki sekitar 130 ribu roket dan rudal yang dapat dengan cepat melumpuhkan sistem pertahanan udara canggih dan menghantam kota-kota terbesar di Israel. Pada selasa, 17 Juni 2024, Hezbollah merilis rekaman drone dari pelabuhan Haifa Israel, yang terletak 17 mil dari perbatasan Lebanon. Hezbollah juga diperkirakan telah mengembangkan jaringan terowongan yang berada di bawah Lebanon, yang menurut beberapa analis Israel bahkan lebih luas daripada yang digunakan oleh Hamas.